Banyak persoalan yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia. Tarikulur menyoal kurikulum terbaru yang segera diberlakukan bagi siswa sekolah sampai pada kasus pidana yang dialami para siswa-siswa sekolah, termasuk ancaman tragedi asusila yang bisa saja dialami siswi-siswi di sekolah. Persoalannya makin pelik ketika ancaman itu muncul dari oknum-oknum guru sebagai pelangsana kejaran sekolah. Pihak yang semestinya melindungi anak didik ketika berada di area sekolah yang justru menebar was-was. Tragedi wakil kepala sekolah, sebuah sekolah menengah atas negeri di catatan timur yang disangkakan berbuat tidak senonoh pada siswinya menjadi bukti paling baru, skandal asusila dunia pendidikan di tanah air. Reaksi keras seketika memang bergiliran datang, mengutuk aksi tak senonoh oknum penghajar kepada siswinya. Dari kepala dinas pendidikan hingga gubernur, semuanya sepakat harus ada sanksi tegas bagi oknum pelaksana kegiatan belajar mengajar di sekolah, yang berani berbuat tidak senonoh kepada peserta didiknya. Angka kasus asusila dalam dunia pendidikan nasional memang tidak setajam angka kejahatan dan kekerasan jenis lain. Tapi setidaknya, dalam kurun setahun terakhir, kasus asusila begitu menonjol dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Di Jakarta, wakil kepala sekolah menengah umum negeri dilaporkan telah berbuat tidak senonoh kepada siswinya. Gitu pun di sampit kota Maringin Timur Kalimantan Tengah, seorang kepala sekolah Islam diduga berbuat asusila terhadap 10 orang anak didiknya. Sementara di Mataram, Lusa Tenggara Barat, seorang guru dibuga mencabuli 6 anak didiknya. Dan di Boyolali, Jawa Tengah, seorang guru sekolah dasar mendekam di penjara setelah dilaporkan berbuat asusila terhadap siswi kelas 2 sekolah dasar. Dan di Sigi, Sulawesi Tengah, seorang pembina pramuka ditangkap polisi karena diduga berbuat tidak senonoh terhadap 10 anak didiknya. Problematika ancaman kejahatan asusila bagi peserta didik semestinya lebih diperhatikan. Pihak sekolah, pemerintah, dan orang tua menjadi barisan penjaga untuk melindungi anak-anak peserta didik. Undang-undang perlindungan anak hingga undang-undang hukum pidana semestinya sudah cukup untuk mengganjar para pelangkut kejahatan asusila. Namun alangkah lebih indah jika semua perangkat dunia pendidikan di tanah air sama-sama satu kata lindungi para anak-anak didik terhindar dari bahaya kejahatan asusila. Terutama jika ancaman itu datang dari dalam lingkungan sekolah. Tim Liputan Trans 7